selamat menikmati pengertiannya, terus kemudian disitu juga syarat, rukun, terus kemudian sunnah, makroh, serta hikmah dari sholat lima waktu itu sendiri dan sebelum kita memasuki ke pembahasannya, itu yang perlu kita ketahui dulu yaitu tentang kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini itu nanti supaya arah tujuan pembelajaran kita itu bisa sistematis dan teratur dan kita tidak bingung lagi nanti apa yang harus kita ketahui ketika mempelajari bab sholat ini jadi kompetensi dasarnya yaitu yang pertama mengamalkan sholat fardu lima waktu pada waktunya sebagai pokok ajaran islam, itu yang pertama terus kemudian yang kedua menjalankan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat fardu lima waktu kemudian yang ketiga menganalisis ketentuan sholat fardu lima waktu dan yang keempat mengomunikasikan hasil analisis tata cara sholat lima waktu maksud saya disini tata cara sholat fardu lima waktu nah seperti itu itu nanti adalah keempat kompetensi dasar yang akan kita capai di bab dua ini namun berhubung waktunya disini sangat sedikit sekali maka yang akan kita capai yaitu nanti sampai hikmah dari sholat fardu itu sendiri nah langsung saja ke pembahasannya yaitu yang pertama yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari yaitu mengenai sholat fardu jadi apa itu sholat fardu? untuk lebih jelasnya terus simak video ini sampai selesai supaya nanti kita tidak tertinggal materinya sedikitpun dan perlu diketahui juga ya lupa tadi saya sampaikan bahwasannya kalau menonton video saya itu saya himbaw juga kepada adik-adik supaya juga membuka bukunya masing-masing supaya nanti apa yang saya sampaikan itu adik-adik juga bisa menyemahnya langsung di buku buku LKSnya masing-masing seperti itu nah langsung saja ya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu apa itu sholat fardu? jadi sholat fardu itu adalah sholat fardu itu berasal dari kata sholat dan fardu nah kemudian pembahasan yang pertama akan kita belajar yaitu mengenai tentang pengertian dan dalil perintah sholat nah disini pembahasan yang pertama dibahas yaitu tentang sholat nah terus kemudian sholat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya doa kemudian ada pun secara istilah sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan tahbiratul ikhram dan diakhiri dengan ucapan salam dan dengan syarat dan ketentuan tertentu kemudian segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba kepada penciptannya nah seperti itu ya itu adalah seputar pengertian tentang sholat menurut bahasa dan menurut istilah kemudian pembahasan selanjutnya mengenai sholat fardu ini yaitu membahas tentang pengertian dan dalil perintah sholat nah dalil perintah sholat ini terdapat pada surat Al-Baqarah nah ini bisa adik-adik simak juga di bukunya yang disitu yang artinya dan dirikanlah sholat tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku nah disini pengertian dan dalil perintah sholat disini sudah jelas sekali ya yaitu tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 43 yaitu artinya adalah perintah kita itu supaya mendirikan sholat nah seperti itu kemudian sholat fardu itu sendiri ya itu dibagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama fardu Ain dan fardu Kifaya nah terus kemudian apa itu fardu Ain dan fardu Kifaya itu kalau fardu Ain adalah diwajibkan kepada setiap individu yang termasuk dalam sholat ini adalah sholat lima waktu dan sholat jumat bagi laki-laki nah itu adalah fardu Ain ya diingat-ingat disitu maksudnya fardu Ain saya ulangi lagi adalah diwajibkan kepada setiap individu ya perbedaannya seperti itu dan apabila disitu maksud saya kalau fardu Kifaya itu adalah diwajibkan atas seluruh umat muslim namun kewajiban tersebut itu akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain nah ini adalah perbedaannya antara fardu Ain dan fardu Kifaya jadi kalau fardu Ain itu wajib setiap muslim tetapi kalau fardu Kifaya itu adalah wajib bagi semua umat muslim tetapi apabila disitu sudah dikerjakan oleh salah satu muslim yang lain maka kewajiban kita itu sudah gugur untuk melaksanakan kewajiban tersebut nah ini adalah fardu Kifaya kemudian ada pun yang termasuk dalam kategori fardu Kifaya adalah sholat jenazah seperti itu ya itu adalah salah satu contoh dari fardu Kifaya nah terus kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang ketentuan-ketentuan sholat jadi pelaksanaan sholat lima waktu itu harus berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam syariat Islam kemudian ada pun ketentuan sholat lima waktu sesuai contoh yang diberikan Nabi Muhammad adalah sebagai berikut ini nah mari kita simak ya nah disini syarat sholat yang akan kita bahas jadi yang pertama itu ketentuan syarat wajib dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat sah dalam sholat dan syarat wajib dalam sholat nah ini adalah syarat sholat itu dibagi dua yaitu yang pertama adalah syarat sah sholat dan yang kedua adalah syarat wajib sholat kemudian apa itu syarat sah dan syarat majib mari kita simak lagi ya supaya kita tidak ketinggalan di infonya nah jadi syarat sah itu yaitu terbagi menjadi beberapa bagian disini yaitu yang pertama suci dari hadas kecil maupun hadas besar yaitu yang pertama kemudian yang kedua suci badan pakaian dan tempat dari najis baik disitu najis yang terkena maksud saya disini najis yang telah kering maupun najis yang masih basah nah itu adalah syarat sah sholat kemudian yang ketiga yaitu menutup aurot kemudian ada pun untuk laki-laki yaitu aurotnya mulai dari pusar sampai lutut dan untuk wanita yaitu seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan yaitu adalah batas aurot ya batas aurot bagi laki-laki dan perempuan kemudian syarat yang selanjutnya yaitu telah masuk waktu sholat dan selanjutnya lagi menghadap kiblat nah itu adalah termasuk dari syarat sah melaksanakan sholat jadi totalnya ada lima macam ya disitu kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat wajib sholat dan disini syarat wajib sholat dibagi menjadi lima bagian yaitu yang pertama islam terus kemudian balik kemudian berakal dan yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sampai dakwah islam kepadanya disini maksudnya disini adalah kalau yang poin pertama yaitu islam semua umat islam atau seluruh umat muslim itu adalah diwajibkan untuk melaksanakan atau mendirikan sholat kemudian syarat yang kedua yaitu balik disini yang dimaksud balik adalah apabila bagi laki-laki itu sudah pernah bermimpi basah dan apabila disitu ukuran balik bagi perempuan yaitu apabila dia sudah mengalami fase-fase haid nah itu adalah tanda-tanda seseorang sudah balik jadi apabila disitu sudah balik maka bagi setiap manusia atau umat muslim itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat kemudian syarat yang ketiga maksudnya itu berakal maksudnya disini tidak diperkenankan atau tidak diwajibkan bagi orang-orang yang disitu hilang akalnya seperti orang gila seperti orang yang disitu mabuk dan disitu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat maksudnya disini bukan berarti tidak wajib tetapi dia ketika melaksanakan sholat itu tidak sah harus berakal seperti itu kemudian syarat wajib yang selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas sayangnya adalah bagi kaum perempuan seperti itu kemudian yang terakhir sampai dakwah islam kepadanya maksudnya disini apabila seseorang sudah mendapati dakwah islam mendapati dakwah islam maksudnya ajaan dari umat muslim kepada muslim lainnya diajak untuk sholat nah itu kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat tapi apabila kita tidak sama sekali tidak mengetahui atau belum mengenali islam nah kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat seperti itu menjelaskan dari syarat wajib sholat kemudian selanjutnya yang akan kita bahas disini tentang rukun sholat disini rukun sholat itu seperti apa yang kita kerjakan saat melaksanakan sholat fardu tersebut jadi saya kira adik-adik itu juga sudah mengetahui apa saja rukun dari sholat tersebut namun disini saya akan membahas kembali atau memberi penjelasan kembali tentang rukun sholat tersebut jadi langsung saja yang pertama rukun sholat yaitu niat kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu kemudian takbiratul ikram membaca surat al-fatihah rukun dengan tumak ninah nah disini maksudnya bagi adik-adik yang belum tahu tumak ninah itu adalah berhenti sejenak nah seperti itu ya jadi tidak langsung cepat-cepetan ketika sholat itu tidak seperti itu maka disini ada keterangannya seperti itu ya terus kemudian yang selanjutnya yaitu iktidal dengan tumak ninah nah seperti itu kemudian sujud dua kali dengan tumak ninah terus kemudian duduk diantara dua sujud dengan tumak ninah dan duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah membaca doa tasyahud akhir membaca salawat atas nabi muhammad sallallahu walehi wassalam kemudian mengucapkan salam dan yang terakhir adalah tertib maksudnya disini tertib adalah kita ketika melaksanakan sholat itu tidak boleh dimulai dengan salam nah itu tidak boleh jadi harus berurutan berurutan maksudnya disini adalah mulai dari niat berdiri bagi yang mampu takbir atau ikhram nah itu beruntut terus sampai mengucapkan salam jadi tidak boleh dipisah pisah atau di loncat loncat itu tidak boleh itu maksud dari tertib seperti itu kemudian pembahasan selanjutnya disini terkait sholat fardu atau sholat 5 waktu yang di fardukan tadi yaitu membahas tentang sunnah sholat ini sunnah sholat dalam sholat itu terbagi menjadi dua bagian maksudnya disini sunnah di dalam sholat itu dibagi menjadi dua bagian yang pertama adalah sunnah abaat dan sunnah haiat jadi kalau sunnah abaat itu adalah sunnah yang ketika ditinggalkan baik itu sengaja maupun tidak maka harus diganti dengan sujud sahwi nah itu adalah penggantinya kemudian apabila disitu termasuk sunnah haiat yaitu sunnah yang apabila tidak dikerjakan maka tidak diwajibkan untuk mengantinya dengan sujud sahwi yaitu perbedaannya antara sunnah abaat dan sunnah haiat nah kemudian pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu terkait tentang macam-macam sunnah abaat dan macam-macam sunnah haiat yaitu sebagai berikut yang termasuk sunnah abaat sholat yaitu yang pertama adalah dulu tasyaud awal kemudian membaca tasyaud awal terus yang ketiga yaitu membaca sholawat nabi pada tasyaud awal dan yang terakhir membaca sholawat nabi kepada keluarga nabi dalam tasyaud akhir nah ini adalah sunnah abaat sholat itu ada empat macam kemudian sunnah haiat sholat itu terbagi menjadi tujuh bagiannya maksud saya disini terbagi menjadi beberapa bagian itu yang pertama mengangkat kedua tangan pada saat takbir ratul ikram kemudian yang kedua meletakkan kedua tangan di dada atau antara perut dan dada telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri seperti orang sholat itu keadaan tangannya kemudian mengarahkan pandangan kedua mata ke arah tempat sujud membaca doa iftitah diam sebentar sebelum membaca surat al-fatihah membaca ta'ud sebelum membaca surat al-fatihah kemudian mengeraskan baca surat al-fatihah dan pada maksudnya mengeraskan disini yaitu pada sholat maghrib isya dan subuh sholat jumat sholat tarawih dan sholat witir pada bulan romantuan kemudian sunah yang selanjutnya yaitu membaca amin setelah membaca surat al-fatihah membaca takbir setiap kali akan ruku dengan mengangkat dua tangan seperti takbir ratul ikhram kemudian membaca tasbih ketika ruku dan sujud kemudian mengangkat tangan ketika bangun dari ruku sambil membaca tasmi kemudian berdoa ketika duduk diantara dua sujud dan duduk sejenak waktu bangun dari sujud pada rukat pertama terus duduk ikhtirosi duduk tawaru berdoa setelah membaca sholat sholawat nabi dan yang terakhir mengucapkan salam sambil menoleh ke kiri nah itu adalah termasuk sunnah haiat yang apabila kita lupa melaksanakannya atau mengerjakannya maka kita tidak diwajibkan untuk mengerjakan sujud sahwi tetapi alangga baiknya kita mengerjakan sujud sahwi ketika lupa mengerjakan sunnah-sunnah tersebut kemudian pembahasan selanjutnya yaitu terkait tentang hal-hal yang membatalkan sholat yaitu yang pertama berbicara dengan sengaja kemudian yang kedua memelakukan aktivitas selain gerakan sholat dengan banyak berturut-turut kemudian yang ketiga hadas yang keempat adanya najis yang kelima terbukanya awrot yang keenam berubahnya niat dan yang ketujuh membelakangi qiblat yang kedelapan makan sembilan minum dan kesepuluh tertawa terbahak-bahak dan yang terakhir yaitu murtad ini adalah perkara yang membatalkan sholat ada sepuluh macam mungkin bisa diingat-ingat kembali ada sepuluh macam kemudian yang terakhir yaitu terkait tentang makruh makruh dalam sholat itu makruh dalam sholat yaitu dibagi menjadi lima bagian yang pertama yaitu memenjamkan mata kemudian yang kedua menengok ke kanan dan ke kiri tanpa ada alasan yang syari kemudian yang ketiga menyandarkan siku pada saat bersujud kemudian yang keempat menengadah ke langit dan yang kelima yaitu melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kekusuhan ketika sholat itu adalah termasuk makruh dalam melaksanakan sholat jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini materi yang bisa kita ambil pelajarannya yaitu kita sudah mengetahui pengertian sholat menurut bahasa dan istilah kemudian yang kedua kita juga sudah mengetahui syarat-syarat wajib dan syarat sah dari sholat itu sendiri kemudian kita juga sudah mengetahui rukun-rukun yang terdapat dalam sholat dan juga sudah mengetahui sunah-sunah dalam sholat dan makruh dalam sholat mudah-mudahan materi pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat adik-adik sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengetahui selamat mengetahui selamat mengetahui selamat mengetahui selamat mengetahui